Selamat datang di mata kuliah teknik kompilasi pada pertemuan sesi kelima. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas mengenai analisis semantik. Dalam rangkaian proses kompilasi, analisis semantik masih termasuk dalam bagian fase front-end atau analisis. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu proses leksikal atau scanner. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaian dengan komponen-komponen program yang ada. Pada hakikatnya, analisis semantik memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing. Secara global, fungsi dari analisis semantik adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Sebagai contoh, untuk mengenali kegunaan fungsi write-in yang digunakan untuk mencetak tulisan. Fungsi ini adalah sesuatu yang unik dan berbeda dengan bagian lain dari keseluruhan proses kompilasi. Sebagai contoh, misalnya ada operasi berikut. A, X tambah Y dikali B kurang C, maka pada dasarnya penganalisis semantik harus mampu menentukan aksi apa yang dilakukan oleh separator-separator tersebut. Sebuah parser tidak akan tahu makna yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut. Dan untuk mengenali rangkaian simbol tersebut, kompiler akan memanggil rutin semantik. Untuk bisa mengetahui maknanya, rutin ini akan melakukan proses-proses. Yang pertama adalah memisahkan tiap instruksi yang terdapat dalam fungsi dalam suatu kumpulan program. Dan yang kedua adalah memeriksa apakah fungsi yang ada merupakan fungsi yang dikenali atau tidak dalam suatu kompiler. Oleh karena itu, biasanya dilakukan pengecekan terhadap file reserve board yang ada di dalam suatu kompiler. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil pengecekan tersebut, kemudian akan dilakukan pengecekan terhadap fungsi instruksi yang dimaksud. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik diantaranya adalah Yang pertama, memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan duplikasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari satu kali. Yang kedua adalah terdefinisi. Artinya melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Yang kedua adalah memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Bisakah nanti tipe karakter dilakukan operasi perkalian dengan tipe data numerik dan lain-lain. Oke, karena tadi kita sudah bicara mengenai tipe, tipe adalah seperangkat nilai dan serangkai operasi yang beroperasi pada nilai tersebut. Ada tiga kategori tipe, kebanyakan dalam bahasa programan. Yang pertama adalah tipe dasar, contohnya mungkin integer, float, double, karakter. Ini adalah jenis tipe primitif yang disediakan langsung oleh bahasa penguraman yang kita gunakan. Yang kedua adalah tipe majemuk, contohnya mungkin array, pointer, union, class, dan sebagainya. Jenis ini dibangun sebagai agregasi dari tipe dasar. Dan yang ketiga adalah tipe kompleks, seperti stacks, queue, trees, hips, dan table. Dikenal juga sebagai tipe data abstrak. Suatu bahasa mungkin tidak mendukung jenis tipe data abstrak ini. Demikian mungkin pembahasan singkat untuk materi ini diharapkan dapat menjadi panduan awal kalian dalam pembelajaran mandiri. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.